Pihak kepolisian mendapat pertanyaan mengenai rekaman yang memperlihatkan sejumlah anggota polisi mengendarai sepeda motorsport berkenalpot bronk atau menggunakan kenalpot yang tidak sesuai standar. Video itu salah satunya diunggah oleh akun Rehan Manggabarani di grup Facebooknya pada Senin 14 Juni 2021 lalu. Terkait pertanyaan yang dilayangkan, Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko menuturkan bahwa sepeda motor yang dikendarai merupakan kendaraan hasil razia. Selain sepeda motornya yang tidak sesuai, pemilik kendaraan ternyata juga tidak melengkapi diri mereka dengan helm. Hal ini membuat sejumlah anggota polisi harus mengamankan kendaraan tanpa menggunakan helm. Kedepannya Gatot telah meminta jajarannya untuk membenahi lagi mekanisme saat melaksanakan operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!